Intro Selamat sore Bapak Ibu Kali ini saya mau berbagi tentang Apa itu gangguan bahasa pertambangan Atau gangguan bahasa yang biasanya muncul di anak-anak Nah, secara definisi mungkin kurang lebih Gangguan bahasa itu adalah Satu diagnosis yang diberikan kepada seseorang Dalam hal ini anak-anak Yang memang memiliki kesulitan di dalam memahami bahasa Dan mengekspresikan bahasanya Jadi, anak itu mengalami kesulitan memahami bahasa Dan kesulitan mengekspresikan bahasanya Itu yang disebut gangguan bahasa pertambangan Nah, ciri-ciri dari gangguan bahasa pertambangan Mungkin beberapanya cukup familiar Anak misalnya Pada saat dia mau ekspresikan ide-nya Dia sulit menemukan kata-kata yang tepat Sulit menjelaskan dengan susunan kalimat yang tepat Misalnya Kemudian ketika diberikan pertanyaan Pun demikian Kesulitan menjawab dengan jawaban yang elfan Kemudian ciri lainnya Di antaranya itu ada kesulitan di dalam mengikuti instruksi Atau misalnya sulit mengingat apa yang tadi dikatakan sama orang lain Kalau di anak saya ya misalnya Sudah dikasih tahu nih begini Nanti itu nanya lagi Atau nanti itu lupa lagi Tetapi dari ciri-ciri umum yang tadi saya sebutkan Tidak langsung bahwa kalau anak punya ciri-ciri tersebut Tidaknya ciri-ciri seperti itu terus langsung Kembali gangguan bahasa perkembangan Iya ya Itu berangkat ciri umumnya Dan sebagiannya juga ciri-ciri tersebut Bisa bias dengan kondisi lain Nah yang paling sering di anak-anak dengan gangguan bahasa perkembangan Itu Comorbid Atau Apa ya Comorbid itu gak ganggu gitu ya Gangguan bahasa perkembangan Dan kemudian comorbid dengan ADD Atau ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder Itu biasanya comorbidnya dengan ini Nah terus biasanya ditanyain sama orang tua itu Penyebabnya apa? Ini karena saya kurang talk aktif sama anak saya Kurang banyak diajak bicara atau apalagi Penyebab dari gangguan bahasa perkembangan Bukan karena kurangnya paparan bahasa perkembangan Atau misalnya pertanyaan Ini Kalau bilingual itu bisa menyebabkan gangguan bahasa gak? Juga bilingual Bukan karena bilingual Aku mengalami gangguan bahasa Gangguan bahasa itu Secara umum penyebabnya multifaktor Jadi banyak faktornya Dan biasanya ada riwayat genetikanya Dan ada riwayat keturunan diri Kalau faktor yang kuat Faktor yang diganya di gangguan bahasa Mungkin untuk hari ini Itu dulu Nanti kita ketemu lagi di paparan berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih